Hai weh, gimana kabar kalian? Apakah kalian masih memikirkan plek hitam, kulit kusam, kulit bintilan, kulit kutilan, kulit kurapan, dan semua penyakit kulit yang menirpa kulit kalian? Tidak usah bersedih, aku akan memberikan resep ampuh mengalahkan klinik kecantikan yang ada di dunia ini Tadak, gue tidur dulu, gue gatal Disini weh, aku mau berbagi sama kalian weh, udah terbukti-terbukti kali, satu kan pukus sampai eboh weh Sabun memutihkan muka, menggelawingkan muka, dan semua kulit dari ujung kaki sampai ujung kening, kalau rambut tidak mungkin Bahan-bahannya ada di kede Dijamin kulit kalian akan bercahaya seperti bola lampu di malam hari Bahan-bahannya mahal enggak mbak? Enggak mahal Bahannya cuma sabun aja, bisa dipakai ke seluruh badan, ke seluruh muka Satu keluarga bisa pakai, tapi ada baiknya kau simpan saja Sembunyikan, agar kau aja yang menggunakannya Kalau sekeluarga, 3 hari nanti habis Ini dia Perhatikan bagus-bagus, sabun GIP, ini harganya Rp2.000 aja Jangan langsung di skip ya, gara-gara ketunjukkan sabun GIP yang harga Rp2.000 langsung kau skip, langsung kau matikan video ini Tonton bagus-bagus, nyesel kau nanti, nyesel GIP, Rp2.000 perak aja ini ya Yang kemudian, sinjui Lalu, dah Tiga sabun ini, diapain? Akan kutunjukkan tiga sabun ini, diapain? Ada enggak bahan lainnya? Ada bahan, satu bahan rahasia lagi yang mau kasih tahu sama kalian Di awal pembuatannya nanti Makanya simak dulu bagus-bagus Kenapa tiga sabun ini begitu bisa memutihkan, menggelowingkan wajah Bahkan bisa juga menghilangkan flek-flek Asal wajahnya itu enggak sering diterpah matahari Sinjui ini dari Jepang Ini sudah terbukti sekali Memutihkan seluruh badan Yang enggak mesti putih-putih aman lah Kayak senti putih itu enggak Tapi, bisa menghilangkan kerak-kerak Karena mengandung Herba Matsu Oil Japan Tahu Jepang kan? Kenapa Jepang putih-putih? Karena mereka pakai sabun sinjui Makanya putih semua GIP GIP ini, ini memang GIP ya Tapi ini GIP pepaya Dia mengandung ekstrak pepaya dan madu Madu asli Enggak palsu ya Diperkaya ekstrak pepaya dan madu secara alami Berpadu dengan keharuman mewah Vita White Complex Mengandung vitamin pemutih Ada pemutih di dalam ini juga Kemudian, daft Daft ini hampir 100% Berisi moisturizer Melembabkan, melembutkan Bibikku pakai daft Mukanya hilang? Enggak Flag hitamnya yang hilang Mukanya sekarang Kinclong Padahal usianya sudah 70 tahun Bedanya cuma 2 tahun sama bapakku Dari dulu Dari dulu Dari aku garis Dia pakai daft Daft aja sabunnya Enggak pernah digantinya Ya mungkin dia cocok Kalian enggak Kan gitu Dia mama-mama aja cocok Dulu dia mama-mama Sekarang udah nenek-nenek Masih pakai daft Memang moisturizernya ini Bisa membuat kulit kita itu Enggak cepat keriput Betulan Aduh Gimana lah aku jelaskan sama kalian Tiga-tiga ini diapain Kita buka dulu Bener enggak dalamnya ini Bener enggak dalamnya ini Bener enggak dalamnya ini Bener enggak dalam ini Nanti kalian bilang Aku bohong Aku buka dulu Dalamnya kayak gini Ini harganya sekitar Rp. 3.000 atau Rp. 4.000 Sampai diukirnya Dalamnya gini Supaya kalian suka Dan mencoba sabun ini Enggak cuma cantik Di segi bentuk ya Tapi cantik juga Kalau kita sudah menggunakannya Aromanya lembut kali Eh kok bisa selebutin ya Lembut bener-bener Yang kedua Gip ini ya Disini gip pepaya Kalau gip mentimun Enggak boleh harus pepaya Karena ini udah dicoba Enggak boleh diganti-ganti Kalau enggak ada Ya udah tahankan Gip pepaya Ini pun diukir-ukir juga Supaya kalian mau mencobanya Ini harumnya juga sama Tapi enak ini ya Tiga udah Nah yang terakhir Kayak mana bentuknya Kayak gini Ini udah ada Kayak gambar burung ini Burung merpati Atau burung Raja wali Atau burung garuda Enggak tahu laku ya Tapi menurutku Ini burung ya Burung walet mungkin ini ya Bentuknya itu elegan Enggak banyak cincong Dia enggak banyak ukir-ukiran bunga Ukiran kupu-kupu Ukiran-ukiran daun-daun Itu enggak Inilah tiga-tiga ini Sabun yang ampuh Diapain sabunnya Oke Sekarang kita akan buat Ramuan Kita akan buat Sabun Memutihkan Mencerahkan Menghilangkan kerutan Untuk usia 40 kebawah lah Kalau udah 100 tahun Udah enggak bisa dihilangkan kerutannya Apalagi kalau dia udah mati Disabunnya pakai ini pun Enggak bisa ya Enggak bisa Nah ini diapain Ayo kita Berangkat sekarang Mengerjakannya Agar kalian bisa Mencobanya di rumah Oke weh Kalau sabunnya Udah dikupas Udah dibuka Dari bungkusnya Ambil lah pisau Baru dipotong-potong Kayak di video ini Memang keras sih Susah motongnya Daripada diparut Pakai parutan Yang dibolong ini itu Mending lah Dipotong kayak gini Kalau di blender Nanti takutnya blendernya rusak Apalagi blender Yang murah-murah itu Yang di second itu kan Belum masuk Sudah rusak dia Kalau daft ini pun Nampakannya lembut ini Dipotong keras kali dia Lembut dia Kalau udah kena air Kalau masih gini Ya tetap keras Pisaunya pun Jangan terlalu Tipis kayak cutter Nanti malah patah Pisaunya Ya seris lah Kalian motongnya Jangan main-main Meskipun ini Cuma sabun Kemudian Masukkan ke dalam panci Atau kalau gak bisa Potong kayak gaya aku Kayak motong sayur gini aja Kalian bikin Dikope-kope Dipatah-patahin Yang penting Gampang rebusnya Memang Ngerebusnya ini Cuma tambahkan minyak ya Minyak Jaitun bisa Minyak Apa itu Castor oil bisa Gliserin bisa Bahkan minyak makan Pun sebenarnya bisa Cuma minyak makan Yang bermerek Kayak Bimoli Kayak Sania Kayak Apanya itu Yang Lupa laku Yang gembar-gembar Sawiti itu Tuangkan sekitar 5 sendok dia Kalau banyak pun Gak apa-apa Gak apa-apa Asal jangan penuh Satu panci Rugi kita nanti Rugi bangkrut kau Bangkrut Nah Bikin apinya Yang kecil Ngaduknya itu Jangan pakai sendok Pakai Kayak ginilah Sumpit kayu Sedok kayu Bisa Sumpit bisa Ngaduknya itu Jangan setengah hati Ditungguin Jangan sampai nanti Melebur dia Apa Kayak gini Kayak gini Kayak mendidih Enggak Kayak mendidih Bisa tumpah Dia keluar Harus sabar Mengaduknya Kayak orang Itu Bikin apa Jenang Pas hari lebaran Hari tahun baru Kan Pakai kuali besar Dia kan Sabar dia Ngaduknya kan Makanya bisa jadi Jenang Kalau ini jadi Sabun Apa Pemutih Bukan jenang Sabun-sabun Jenangnya Emang ini Ini masih agak Lembek-lembek Dia Tuangkanlah dulu Kan Supaya cepat Dingin dia Atau waktu Hangat-hangat Langsung ambil Cetakan Dicetak Kalau gak punya Cetakan Ya kayak gini Aja pun Nanti bisanya Itu Kalau udah keras Dia bisa dipotong-potong Juga Nampakan ini Sikit Tapi nanti Kalau udah dicetak Dia Nampak banyak Tahan lah Ini 3 bulan Buat muka Buat badan Harumnya pun Enak kali Kalau aku Ambil cetakan Kayak gini Aku kan ada tempat Kayak gini Tempat kosong Masukkan Baru ditung-tungkan Dia apa Dituangkan Ini masih agak Lembek Keras nanti dia Kirain kemarin Ngambil dari sini Aku pikirku Ternyata Tengok Ini didiamkan Keras dia Gak usah Dibiarkan di wadah itu Ngambil dari situ Kayak gini loh Yang satu Dua Udah cetak Yang satu Ngambil dari wadah Tapi terserah kalian juga Kan tahan 3 bulan Ini kan Kalau untuk muka 3 bulan lah Ini Itulah tadi Cara pembuatannya Kalau segini Tahan 1 bulan Kalau satu orang Jangankan 1 bulan 2 bulan pun tahan Asal badannya kecil Tapi kalau badannya Segede galon Bukan galon Penampungan air Apa itu namanya Tandon Tandon penampungan air Nah itu paling Satu minggu Satu minggu aja Ini kalau untuk muka Tahan 1 tahun ya 33 ini Tapi kalau untuk badan aja Yang gue bilang tadi lah 3 bulan Harumnya Nah caranya gimana Setelah wajah dibasahi Kemudian disabun Aku gak bisa praktek lah Ini kan di tempat tidur Tapi kalian udah tau lah Caranya kan Ini pasti aku pakai Kalau gak aku pakai Kena aja pak Aku Karena udah bohongi kalian Buat muka Buat pantat Buat ketek Tengok aku dekatkan Biar kalian lihat ya Tuh cantik Kayak kue tahun baru Ini dibuang gini Biar cantik Nah Tuh Tuh Betul-betul Kubuat Udah ya Inilah cara Pembuatan Sabun hari ini Semoga ini bisa Membuat kalian Tambah putih Glowing Bersinar cerah Bisa ditambahnya Sinemite Bisa kalau ada Bisa ditambah Pemutih Bisa kalau ada Cuma disini kan Aku buat kan Kutambahkan Bagi yang gak ada Kan kasihan Nanti dia nangis Dia gak ada Sinemite Gak ada Pemutihnya Jadi ya gini aja Pun udah bisa putih Udah bisa glowing Kayak muka aku ini Hap 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 Semoga ini bermanfaat Sampai jumpa di video Saya lantian Berikutnya berkati Jangan lupa Terima kasih